Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik aja ya Ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya Di kesempatan kali ini gue akan mereview dan sekaligus membahas nih Sebuah film psikopat Korea Selatan Film ini berjudul Memories of Murder 2003 Dari judulnya aja kalian pasti udah tau nih tentang kasus psikopat gila Yang melakukan pembunahan berantai di Korea Selatan Yang terjadi pada tahun 1980-an Kasus ini sendiri sempat menggegerkan warga Korsel Bahkan presiden disana sampai mengarahkan semua polisi yang ada di penjuru kota Untuk menangkap psikopat tersebut Gimana kebrutalan dari psikopat Korsel ini? Oke guys, daripada penasaran, sering depok, banyak rungkat dan gak pernah maksudin Kita masuk aja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subrek aja ya guys ya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Zaini Yahya Film diawali pada tahun 1984 Di sebuah desa terpencil bernama Hua Seong Kita diperlihatkan kepada seorang detektif bernama Park Disana Park menemukan jasad seorang wanita bernama Hiang Sok Di dalam saluran pembuangan air dengan kondisi tangan dan juga mulut yang sudah terikat Singkat waktu untuk mempermudah penyelidikan Kemudian detektif Park langsung melakukan interogasi kepada beberapa orang Yang sempat berhubungan langsung dengan si korban Namun belum juga selesai oleh kasus mayat wanita itu Para polisi dan juga Park harus kembali dibuat geger oleh penemuan mayat baru Dengan motif yang sama seperti korban pertama tadi Dan dapat kita simpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan ulah dari seorang pembunuh berantai Dan tidak menutup kemungkinan korban selanjutnya akan segera kembali berjatuhan Detektif Park yang masih belum menemukan bukti apapun Disitu dia mulai menemukan sedikit petunjuk Saat istrinya mengatakan tentang gosip dari sebuah keluarga bernama Byek Yang dijuluki sebagai sang pembuntut wanita Diketahui bapak Byek ini mempunyai seorang anak ABK bernama Kang Ho Dan si Kang Ho ternyata memiliki hobi suka membuntuti para wanita di kota Huaseong Termasuk membuntuti Hyang Sok yang tidak lain adalah korban pertama Mengetahui hal itu Park kemudian memutuskan untuk langsung menginterogasi Kang Ho Meskipun dia belum terbukti sebagai pelaku Singkat cerita Seorang detektif dari kota Seoul bernama Taeyeon Datang kesana untuk membantu penyelidikan tersebut Dengan ikut serta menginterogasi Kang Ho Karena terus menerus diinterogasi Kang Ho yang merupakan seorang ABK Malah mengaku sebagai dalang dibalik pembunuhan ini Dan menjelaskan secara detail tentang kejadian Hyang Sok Kemudian dia menceritakan Pembunuhan ini diawali dengan membunuh Hyang Sok di area sekitaran rel Lalu dilanjut dengan mencekiknya menggunakan pakaian korban Mendengar cerita tersebut Para polisi memilih untuk melakukan reka ulang kejadian di area sekitaran TKP Namun Taeyeon mulai menyadari Kejanggalan tentang Kang Ho Yang bukan merupakan dalang dibalik pembunuhan tersebut Karena setelah dilihat-lihat ternyata si Kang Ho ini mempunyai kedua tangan yang cacat Hal tersebut tentunya mustahil untuk melakukan pembunuhan kepada para korban-korbannya Di saat akan melakukan reka ulang kejadian Tiba-tiba aja suasana di TKP malah menjadi kacau Akibat Kang Ho yang berteriak memanggil bapaknya Bahkan bapaknya sendiri menganggap bahwa anaknya ini tidak bersalah sama sekali Bapaknya menganggap anaknya dipaksa oleh para plokis untuk mengakui kejahatan yang tidak dia perbuat Karena situasi disana sudah menjadi kacau Reka ulang adegan akhirnya dibatalkan Dan berakhir dengan dibebaskannya Kang Ho Karena terbukti tidak bersalah Semenjak kejadian barusan pihak kepolisian kemudian memutuskan Untuk kembali mendatangkan detektif kawakan bernama Dong Chul Untuk membantu menangani kasus tersebut Setelah mendapatkan penjelasan secara detail Mengenai motif si pembunuh Detektif Dong Chul dan juga tiga orang detektif yang lain Bergegas menuju ke lokasi pembunuhan pertama Kemudian dia menyimpulkan bahwa ada kesamaan dari kedua korban Yakni sama-sama dibunuh di saat hujan turun Kemudian detektif yang bernama Taesuk Sedikit menambahkan tentang keberadaan korban ketiga Yang saat ini belum ditemukan Dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban ketiga Masih dibunuh di area sekitaran ladang Lalu benar aja Setelah unit polisi melakukan pencarian secara besar-besaran Korban pembunuhan ketiga pun berhasil ditemukan Dengan kondisi yang sama persis seperti korban sebelumnya Namun dikarenakan si pelaku pembunuhan ini sangat gege Dan juga berhati-hati dalam melakukan aksinya Tim forensik pun akhirnya tidak berhasil menemukan Satupun petunjuk yang ditinggalkan Mengenai ciri-ciri si pembunuh di tubuh korban Sehingga disana mereka memutuskan Untuk menjebak si pembunuh Dengan mengirimkan salah seorang anggota polisi Bernama Kwon Kui Untuk menjadi umpan tentunya Dengan berjalan sendirian Di tengah-tengah hujan yang turun Akan tetapi Meskipun sudah dipancing oleh Plokis Si pembunuh malah tidak terpancing sama sekali Dan ternyata Si pembunuh malah muncul di tempat lain Dengan mengikuti seorang wanita Yang juga berjalan sendirian Di sekitaran ladang Dan di saat si wanita sedang berjalan Singkat cerita Mayat dari si wanita semalam pun Akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Para polisi dan juga detektif Harus kembali disibukan oleh Investigasi dari penemuan mayat ketiga Setelah tiba di markas Para detektif yang sedang sibuk berdiskusi Mereka lalu didatangi oleh Kwon Kui Yang menemukan petunjuk lain Tentang si pelaku Yang dimana setiap terjadi pembunuhan Pada saat hujan Sebuah stasiun radio selalu memutar lagu Berjudul Sad Letter Dari salah satu request orang misterius Bahkan ketika lagu diputar Maka akan selalu ada korban baru Yang dilakukan oleh si pembunuh Dan benar saja Setelah dicek Ternyata tanggal dan juga jam Pemutaran lagu Sad Letter Sama persis Seperti kejadian pembunuhan Dari korban keempat Jadi dapat disimpulkan Bahwa orang yang telah Merequest lagu Sad Letter Tidak lain adalah Requestan dari si pelaku Pada akhirnya Para detektif langsung bergerak cepat Menuju ke stasiun radio Untuk nanya-nanya Tentang identitas Yang merequest lagu tersebut Sesampainya disana Sangat disayangkan Pihak stasiun radio Ternyata sudah membuang Semua data-data kemarin malam Maka dari itu Detektif langsung berusaha Mencari data-data tersebut Meskipun harus berakhir Dengan kegagalan Pada malam harinya Detektif Park Yang Koh Bersama dengan Tai Suk Kembali melanjutkan penyelidikan Di area sekitar ladang Dan disana Mereka tanpa sengaja Melihat gerak-gerik Dari seorang pria misterius Yang sedang orgasme Menggunakan pakaian dalam wanita Namun Akibat keberadaannya Telah diketahui Pria itu pun langsung Berlari seedan-edannya Sampai pada akhirnya Mereka berhasil menangkap Pria tersebut Dan langsung membawanya Untuk segera diintrogasi Lalu Si pria misterius Yang bernama Byung So ini Mengaku hanya kaget aja Di saat dia Melarikan diri Dari kejaran detektif Dan alasan dia Berorgasme Akibat istrinya Sedang ketibaan bulan Dan dia berdali Hal itu Dia lakukan Hanya untuk Memenuhi Napsu Ngemprutnya aja Namun Setelah mendengarkan Penjelasan barusan Penyelidikan kepada Byung So ini Masih tetap dilanjutkan Meski belum Mendapatkan Bukti kuat Bahwa dialah Sebagai pelaku Pembunuhan tersebut Sementara itu Detektif Taesuk Kemudian mendapatkan Informasi baru Tentang seorang penguntil Yang ada di toilet sekolah Kota Huseong Mengetahui hal itu Dia pun langsung bergegas Datang kesana Untuk melakukan Investigasi lebih lanjut Dan seorang guru sekolah Mengatakan Bahwa si penguntil Tidak lain adalah Seorang wanita aneh Yang kini tinggal Di atas perbukitan Mengetahui hal itu Detektif Taesuk Langsung datang kesana Namun Di saat Taesuk Pergi ke atas bukit Untuk bertanya sesuatu Tiba-tiba aja Si wanita Yang bernama Seo ini Malah langsung menghindar Setelah melihat Keberadaan dari wanita tersebut Taesuk Melihat ada Sorot mata yang aneh Dari si Seo Seperti udah Mengalami trauma berat Dan setelah Diintrogasi lebih lanjut Ternyata Seo ini Merupakan korban Yang telah berhasil selamat Dari kejaran Pembunuh berantai itu Namun sayang Di saat Seo berhasil Melarikan diri Dia tidak sempat Melihat wajah si pelaku Namun Meskipun begitu Seo hanya menyadari Bahwa si pelaku Mempunyai kedua tangan Yang sangat-sangat mulus Alias glowing Di sisi lain Pak dan Yonko Masih mengintrogasi Si Byungso Dan tiba-tiba aja Taesuk pun datang Kesana Menghampiri mereka Dan langsung Mengecek tangan Byungso Dan ternyata Tangan Byungso ini Bertekstur kasar Sampai pada akhirnya Dia pun dinyatakan bebas Dan juga tidak bersalah Sama sekali Kejadian barusan Bersama dengan turunnya hujan Yang disertai oleh lagu Shed Letter Yang telah diputar Di dalam stasiun radio Menyadari akan ada Pembunuhan baru Mereka bergegas Meminta kepada Pihak kepolisian Untuk menggerakkan Semua unitnya Namun dikarenakan Saat ini Polisi tengah Disibukan oleh Para demonstran Dan menyebabkan Pihak polisi patroli Tidak bisa Didatangkan Kesana Untuk mengamankan Tempat Dan benar saja Di keesokan paginya Mayat kelima Dari korban Pembunuhan pun Kembali Ditemukan Berbeda dengan Beberapa korban Yang lain Setelah dilakukan Autopsi Dokter menemukan Sebuah bukti baru Berupa buah persik Yang dimasukkan Kedalam alat kelamin Si korban Sontak Membuat para detektif Harus dibuat Kembali pusing Oleh penemuan tersebut Tidak lama kemudian Akhirnya Para detektif Mulai sedikit Menemukan titik terang Setelah menerima Telepon Dari pihak Stasiun radio Yang telah berhasil Menemukan data Identitas Perikwest Lagu Shadletter Yaitu Dari seorang Mantan tentara Bernama Park Hyung Yang tinggal Di distrik Terung Setelah Hyunggyu Mengaku Sebagai Si perikwest Dan dia juga Memiliki tekstur Tangan yang Begitu lembut Akhirnya Para detektif Langsung Menesak dia Agar mau Mengaku Sebagai Si pelaku Pembunuh Tapi dikarenakan Hyunggyu Yang tidak kunjung Mengaku Dan malah sedikit Memberontak Detektif Hyungkok Yang kesal pun Langsung Menggediknya Sehingga Sesi Introgasi Itu pun Menjadi Kacau Sampai Pada akhirnya Akibat Perbuatan Barusan Hyungko Harus Berakhir Dibebas Tugaskan Oleh Detektif Dongchul Singkat Singkat cerita Para detektif Yang kini Masih dibuat Bingung oleh Penyelidikan Akhirnya Mereka pun Mulai mengingat Sesuatu Kembali Tentang Sesi Introgasi Kang Ho Si anak ABK Yang sama Persis Seperti Kejadian Yang dialami Oleh Korban Lalu Jikalau Kang Ho Bukanlah Si pelaku Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Dia merupakan Seorang Saksi Mata Saat Kejadian Pembunuhan Hyangkok Alias Si korban Pertama Karena Seperti Yang kita Tahu Kang Ho Ini Setiap Harinya Suka Membuntuti Para Perempuan Di Kota Hwas Seong Menyadari Fakta Barusan Park Dan Taishuk Lalu Bergegas Pergi Menuju Restoran Milik Bapaknya Kang Ho Untuk Mencari Keberadaan Dia Hal Itu Pula Bersamaan Dengan Keberadaan Hyangkok Yang Terlihat Frustasi Setelah Dia Dibebas Tugaskan Saat Dia Sedang Kobam Berat Seketika Dia Pun Langsung Membuat Konaran Kembali Dengan Menghajar Orang Orang Yang Ada Di Sana Di Tengah Tengah Kekacauan Tiba 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 Aja Kang Ho Pun Datang Untuk Memukuli Kakinya Hyongko Sampai Terluka Parah Dan Dia Pun Bergegas Melarikan Diri Sambil Dikejar Kejar Oleh Park Dan Juga Taishok Setelah Berhasil Menangkapnya Kemudian Park Langsung Bertanya Tentang Wajah Si Pembunuh Yang Dilihat Langsung Oleh Kang Ho Di Saat Membuntuti Hyangsook Sambil Menunjukkan Foto Dari Hyongju Kepadanya Tetapi Di Saat Kang Ho Akan Menjawab Pertanyaan Tersebut Tiba-tiba Aja Rombongan Dari Sang Bapak Pun Yang Menganggap Bahwa Detektif Akan Menangkapnya Kembali Setelah Digedik Park Dan Juga Taishok Karena Panik Kang Ho Memilih Untuk Kabur Dan Tanpa Sengaja Dia Malah Dihantem Oleh Sebuah Kereta Singkat Singkat Cerita Dikarenakan Belum ada Bukti Kuat Untuk Menangkap Hyongju Akhirnya Para Polisi Pun Membebaskan Dia Hal itu Pula Bersamaan Dengan Ditemukannya Seberupa Bekas Sperma Si pelaku Di tubuh Si korban Namun Dikarenakan Pada Tahun Itu Negara Korea Belum Mempunyai Teknologi Canggih Membuat Sample Dari Sperma Pelaku Pun Harus Dikirim Ke Amerika Untuk Mengetahui Hasilnya Di Sisi Lain Taesok Yang Masih Menyimpan Curiga Kepada Hyongju Dia Berusaha Mengikutinya Kemanapun Dia Pergi Tetapi Di Saat Mengikutinya Tiba Tiba Aja Mobil Miliknya Pun Malah Mogok Di Pertengahan Jalan Dan Alhasil Hyongju Harus Berhasil Lolos Dari Pengawasannya Pada Suatu Malam Si Pembunuh Berantai Pun Kembali Melakukan Aksinya Dengan Bersiap Siap Akan Menghabisi Korban Yang Sedang Jalan Sendirian Dan Benar Saja Pada Kesokan Pagi Mayat Dari Si Wanita Yang Tewas Semalam Akhirnya Ditemukan Oleh Pihak Kepolisian Melihat Kejadian Tersebut Taesok Yang Sudah Dibuat Emosi Dan Juga Yakin Bahwa Yunggyu Adalah Si Pelaku Pembunuhan Tersebut Dia Kemudian Bergegas Mencari Keberadaannya Dan Tanpa Banyak Basa-basi Langsung Menghajarnya Habis-habisan Namun Di saat Taesok Akan Menghabisinya Pak Pun Datang Dengan Membawa Berkas Hasil Tes Sperma Dari Amerika Dan Ketika Taesok Sudah Membaca Hasil Tes Tersebut Sayangnya Hasil Itu Ternyata Tidak Cocok Dengan Hasil Sperma Dari Hyunggyu Sehingga Pada Tahun Tersebut Identitas Dari Si Pembunuh Berantai Pun Masih Menjadi Misteri Dan Belum Terpecahkan Kemudian Sin Beralih Ketahun 2003 Detektif Park Yang Kini Sudah Beralih Profesi Menjadi Seorang Seles Jetpump Pasti Muncrat Disana Dia Mulai Sedikit Mengenang Masa Lalunya Disaat Menjadi Seorang Detektif Dengan Mendatangi Lokasi TKP Dari Pembunuhan Pertama Sehingga Saat Disana Tiba-tiba Seorang Gadis Kecil Pun Menyapa Park Dengan Mengatakan Bahwa Beberapa Waktu Lalu Ada Orang Yang Mengunjungi Gorong-gorong Tersebut Sambil Berkata Pernah Melakukan Sesuatu Di Tempat Itu Disaat Park Bertanya Tentang Orang Yang Dimaksud Si Gadis Kecil Mengatakan Orang Tersebut Mempunyai Muka Yang Sangat Culun Dan Katro Dan Bisa Disimpulkan Bahwa Orang Yang Telah Disebutkan Oleh Si Gadis Kecil Itu Tidak Lain Adalah Si Pelaku Pembunuhan Berantai Sampai Pada Akhirnya Film Pun Selesai Dan Pelaku Pembunuhan Berantai Masih Menjadi Misteri Kalian Masih Penasaran Kan Siapa Sosok Dalang Dibalik Pembunuhan Berantai Ini Sedikit Informasi Pada Tahun 2019 Para Polisi Berhasil Mengungkap Dalang Dibalik Pembunuhan Di Kota Hwasiong Tersebut Dia Adalah Seorang Pria Bernama Lee Chongjai Dia Juga Mengaku Telah Melakukan Pembunuhan Sebanyak 15 Kali Termasuk Pembunuhan Berantai Di Kota Hwasiong Antara Tahun 86 Sampai Pada Tahun 91 Dan Dari Semua Pernyataannya Lee Juga Mengeklaim Telah Melakukan Lebih Dari 30 Pemerkosaan Kepada Para Wanita Wanita Di Korea Selatan Sehingga Pada Akhirnya Para Polisi Menjatuhi Hukuman Penjara Semur Hidup Kepada Lee Jadi Kira-kira Gitu Ya Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Semoga Terhibur Wassalam